Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Sudah tahu Bondo Al-Baqadah di Tasik? Sudah Buya, sudah Alhamdulillah. Cuman belum sempat ke sana. Harus tahu, harus tahu, dilihat. Baik Bapak silakan bisa langsung bertanya kepada Guru Mulia Buya Yahya. Baik, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat Salam tadi kami dari kota Kasih Kalau diizinkan ada dua pertanyaan Yang pertama soal Haji dan Umroh Kami Ataupun semua Orang muslim mungkin ingin Pergi ke Ketanak Kami sendiri mungkin Belum Tapi karena keinginan kami Untuk pergi ke sana Kami menabung Di rumah Tapi akhir-akhir ini menempat informasi Bahwa Maaf saya Agak nervous Gimana? Karena melihat informasi Sekarang katanya untuk Pergi ke sana kalau haji itu Nunggu sampai 50 tahun Nah Karena keinginan kami Untuk pergi ke sana Besar Kerinduan kami itu Bu ya Kami sempat berpikir Apa Pergi Umroh saja Mendengar dulu ketika Guru kami Alhamdulillah Dia bilang katanya Haji dulu Haji dulu Karena gitu Nah Apakah boleh Bu ya Ketika Kita mendahulukan Umroh dulu Sebelum haji Takutnya nanti Ketika sudah umroh Ternyata kita mampu Untuk haji Itu katanya Kata Guru saya dulu Bu ya Itu mungkin Bu ya Perkanyaannya Syukron Terima kasih Mudah-mudahan Bisa bertemu Dengan bu ya Dilihatin waktu Bu ya Tidak hanya Dilewat Telepon Amin Ingat bahwasannya Melaksanakan Ibadah haji Tidak menjadi wajib Kecuali bagi orang Yang telah mampu Dan kita pun Tidak wajib Menjadikan diri kita Mampu Karena mampu Adakah runia Allah Kapan kita mampu Baru kita wajib haji Yang tidak mampu Tidak boleh Tidak wajib Kita mencari Duit Agar kita mampu Maka kami ingatkan Tidak wajib Kita mencari Uang Untuk haji Yang wajib Kita cari uang Untuk nafkah Kalau haji Tidak Tapi kalau ada orang Ingin menyisihkan Rizkinya untuk haji Bagus Baik Karena menerus Melatih Kerinduan hati kita Kepada Ibadah haji Kita boleh nabung Dan sebagainya Dan bagi yang sudah Mampu Nabung ada Termasuk jenis azam Haji itu Tidak wajib Langsung Di saat dia mampu Tapi Dia harus Menggantinya Dengan azam Azam itu Berniat Tekad Untuk haji Cuma Bulem hari ini Bulem tani Bisa tahun berikutnya Dan seterusnya Asalkan dalam perkiraannya Dia masih panjang umur Sampai disana Kalau perkiraan dia bakal mati Harus segera dia Harus segera mati Siapa yang tahu Dia bakal mati Kan begitu ya Panjang umur Insya Allah Kemudian ada orang Yang sudah Mendaftarkan haji Artinya dia sudah azam Untuk haji Maka lanjutkan Untuk tabungan haji Lalu berkata Waduh Buya 50 tahun Memangnya kenapa 5 tahun Kamu mau mati duluan Alhamdulillah 5 tahun Berarti insya Allah panjang umur Sampai 50 tahun lagi Nyantai aja Kalau ternyata di pertengahan jalan Kita meninggal Sudah punya azam haji Sudah dapat pahala haji Dan tak perlu dirubah kepada umrah Tapi kan saya pengen umrah Kalau pengen umrah Buat program baru lagi Jangan merusak program haji Karena haji adalah wajib Umrah juga wajib Padahal kalau sudah haji Pasti umrah Hanya mungkin karena kerinduan Maka dia umrah Tapi biar orang anda umrah Anda belum melaksanakan ibadah haji Tapi kalau anda sudah melaksanakan ibadah haji Maka wajiban umrah Secara umatis Akan tergugurkan Karena umrah Amalan umrah Maksud dalam amalan haji Jadi Anda tetap haji Tidak usah dirubah menjadi umrah Yang merubah haji menjadi umrah Itu alasannya yang biasa Waduh Kalau haji masih lama Saya ingin cepat-cepat Seolah-olah ngomong begini Ya Allah Saya ingin cepat mati saja deh Habis umrah memati Begitu Ya kan Tidak ingin panjang umur Ada masalah umrah Anda dapat program baru lagi Semoga ada riski Bisa umrah Bismillah Jadi seperti itu Semoga Allah Mudahkan anda untuk bisa haji Panjang umur Biarpun 50 tahun Dan anda tidak mengerti Apakah Undang-undang pemerintah Benar berlaku bagi anda 50 tahun Bisa saja Tahun depan ada perubahan Sudah ada perubahan Wah Semuanya akan dihajikan Lebih cepat Jadi 5 tahun Kan mungkin saja Semuanya itu undang-undang pemerintah Maka jangan mendaulih Allah deh Maka yang gampang mendaulih Allah Biasanya hawa nafsu itu Sudah Tertip Ikuti aturan Selesai Kemudian anda pengen umrah Umrah Wah lumayan Bisa umrah duluan Sekalian latihan disana Baru nanti waktu haji Bisa maksimal Seperti itu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya